Masyarakat sudah pada ngumpul, masyarakat sudah pada ngumpul untuk melihat buayanya. Segor buaya di kantor desa Cengkong Abang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung gegerkan warga. Buaya dengan panjang 2,7 meter ini sebelumnya ditangkap warga usai berkeliaran di sekitar kebun masyarakat setempat. Usai ditangkap, buaya kemudian dibawa ke kantor desa dan menjadi tontonan warga. Khawatir buaya mati, warga lalu melaporkan ke pihak terkait. Tim DKSDA Sumatera Selatan bersama Pusat Penyelamatan Satwa PPS Alobi Foundation yang menerima laporan lalu mengevakuasi buaya tersebut. Usai dievakuasi buaya dibawa ke PPS Alobi di Dusun Air Jangkang, Kabupaten Bangka untuk direhabilitasi sebelum dikembalikan ke habitatnya yang jauh dari aktivitas masyarakat. Nah, buaya tersebut berkurang kurang lebih 2 meter 70 senti ya. Yang dimana menurut keterangan dari kepala desanya bahwa buaya itu memasuki sungai di perkebunan warganya dan warganya langsung menangkap buaya tersebut untuk diamankan dan diserahkan ke BKSDA Sumatera Selatan, Resort Bangka, dan Alobi Foundation. Buaya merupakan satwa dilindungi undang-undang, untuk itu warga dihimbau, melaporkan ke BKSDA atau Alobi Foundation. Jika buaya masuk ke pemikiran warga atau membuat resah akan keberadaannya agar bisa dievakuasi dan diselamatkan. Kita menuju lokasi guys, salam lusari. Terima kasih telah menonton!